Belum punya apa-apa di usia 30-an, itu bisa jadi hal yang bikin kita galau. Tapi sebenarnya ini bukan akhir dari segalanya. Malah ini bisa dikatakan waktu yang tepat untuk teman-teman mulai merancang jalan hidup yang sesuai dengan keinginan diri sendiri. Usia 30-an sebenarnya adalah masa di mana orang-orang mulai paham tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa usia 30-an saat ini teman-teman belum punya apa-apa, sebenarnya itu bukan masalah besar. Karena mungkin baru sekarang teman-teman punya kejelasan soal apa yang penting dalam hidup teman-teman. Satu hal yang bisa teman-teman lakukan yaitu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kadang perasaan tertinggal itu muncul karena kita terlalu banyak melihat pencapaian orang lain di media sosial. Padahal setiap orang itu punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi fokus saja dengan perjalanan hidup teman-teman. Karena apa yang teman-teman punya sekarang itu mungkin bisa menjadi fondasi yang kuat untuk hal-hal besar yang ingin teman-teman capai di masa depan. Coba juga untuk evaluasi apa saja yang sudah teman-teman lakukan. Kadang kita merasa belum punya apa-apa karena kita terlalu fokus pada hasil akhir dan akhirnya kita lupa menghargai proses yang sudah kita lalui. Coba pikirkan lagi. Mungkin teman-teman sudah belajar banyak hal yang belum menghasilkan materi. Tapi dari hal-hal tersebut ternyata sangat penting untuk perkembangan diri teman-teman ke depannya. Buat juga rencana yang mungkin bisa dikatakan rencana jangka panjang yang realistis. Jangan terlalu ambisius karena bisa jadi akhirnya malah bikin teman-teman jadi frustasi. Nah teman-teman juga bisa mencoba untuk pecah target-target besar menjadi target-target atau mungkin langkah-langkah kecil yang mungkin bisa dicapai secara perlahan. Dengan begitu teman-teman bakal lebih mudah melihat progres yang teman-teman sudah buat. Kalau merasa stuck, jangan ragu untuk minta bantuan. Ini bisa dari mentor, teman, keluarga yang bisa kasih pandangan baru atau bahkan kesempatan yang sebelumnya tidak pernah teman-teman pikirkan. Kadang perspektif dari luar bisa ngasih kita ide-ide segar dan membantu kita untuk melangkah lebih jauh. Sebenarnya banyak juga ke orang yang akhirnya menemukan karir atau passion justru di usia 30-an ke atas. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang penting mau untuk terus mengeksplorasi minat dan bakat yang mungkin sebelumnya terabaikan. Misalnya, coba belajar hal baru, siapa tahu ada bakat terpendam yang bisa jadi karir di masa depan atau bisa menjadi salah satu sumber penghasilan teman-teman di masa depan. Mulai juga untuk belajar mengelola keuangan. Meskupun teman-teman merasa pas-pasan tapi penting untuk mulai disiplin dalam hal finansial. Bisa dimulai dari membuat anggaran sederhana atau mungkin belajar menabung. Meskipun hanya sedikit, ini akan menjadi kebiasaan yang baik yang mungkin bisa membantu teman-teman di kemudian hari. Kembangkan juga mindset yang berfokus pada pertumbuhan diri. Misalnya, kita bisa melihat setiap kegagalan atau kesulitan sebagai kesempatan buat kita belajar. Orang-orang sukses juga banyak mengalami kegagalan. Tapi yang bikin mereka berhasil adalah kemampuan mereka untuk bangkit dan mau untuk terus mencoba. Penting juga untuk memiliki jaringan pertemanan yang luas. Seringkali kesempatan besar datang dari orang-orang yang kita kenal. Jadi jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman dan mulai berkenalan dengan orang-orang baru. Bisa lewat acara komunitas, seminar, atau mungkin bahkan grup-grup online yang sesuai dengan minat kita. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, fisik yang baik mental. Kadang kita terlalu fokus ke masalah materi dan lupa bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga untuk diri kita. Mulai dari hal-hal sederhana seperti olahraga, yang rutin, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang sehat. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Dan mungkin teman-teman baru akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Itu di usia yang lebih matang atau usia 30-an ke atas. Yang penting tetap berusaha dan percaya bahwa proses tidak akan pernah mengingatnya hasil. Kalau teman-teman merasa kurang pengalaman, kerja, atau pendidikan, ya mungkin bisa dikatakan sekarang adalah waktu yang baik untuk mulai mengasah skill teman-teman. Banyak kursus online yang bisa diakses secara gratis, ataupun mungkin dengan biaya yang sangat terjangkau. Pilih skill yang relevan dan dengan minat atau industri yang ingin teman-teman masuki. Kita juga bisa belajar dari orang-orang yang lebih tua, atau mungkin yang sudah punya pengalaman, atau mungkin orang yang sudah berhasil pada bidang yang teman-teman minati. Nah, dari mereka teman-teman bisa belajar banyak tentang kesalahan-kesalahan yang seharusnya dihindari, atau langkah-langkah apa yang sebaiknya teman-teman harus ambil di usia 30-an. Jangan takut untuk mengambil resiko, terutama jika itu bisa membawa teman-teman lebih dekat ke tujuan yang ingin teman-teman capai. Karena dengan mengambil resiko tentunya kita juga bisa belajar banyak hal dari kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Kadang kita terlalu nyaman di zona aman, padahal untuk berkembang kita perlu berani untuk melangkah keluar diri. Sona nyaman itu. Tetap semangat untuk belajar, karena di usia 30-an mungkin teman-teman merasa sudah tidak muda lagi. Tapi justru di usia ini, mungkin bisa dikatakan di mana teman-teman bisa belajar lebih efektif karena sudah lebih paham dengan diri sendiri dan bagaimana kejamnya dunia lah. Gak ada salahnya juga untuk buat batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Seringkali orang merasa belum punya apa-apa justru karena terlalu fokus pada pekerjaan sampai lupa menikmati hidup. Padahal kesimbangan itu penting agar teman-teman tetap produktif dan bahagia. Jika teman-teman punya mimpi atau tujuan yang besar, jangan takut untuk memulainya dari hal-hal kecil. Semua hal besar dalam dunia ini dimulai dari langkah-langkah yang bisa dikatakan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jangan terpaku pada standar orang lain karena setiap orang punya versi kesuksesan yang berbeda-beda. Apa yang membuat orang bahagia belum tentu membuat teman-teman ikut bahagia atau merasa puas. Jangan juga terjebak dengan anggapan bahwa kesuksesan itu hanya soal materi. Sukses bisa datang dalam berbagai bentuk seperti kesehatan, kebahagiaan, atau mungkin hubungan yang harmonis dengan pasangan atau dengan orang lain. Kalau teman-teman merasa sudah terlalu lambat untuk memulai ini, selalu ingat bahwa setiap orang punya waktu yang berbeda untuk bersinar. Di luar sana banyak kisah orang sukses yang justru baru menemukan jalannya di usia 30-an atau bahkan lebih. Dan yang terakhir dari saya mungkin jangan lupa untuk menikmati perjalanan hidup teman-teman. Usia 30-an adalah waktu yang penuh dengan tantangan dan peluang. Nikmati saja prosesnya, karena ini adalah bagian penting dari cerita hidup teman-teman sendiri. Segitu saja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saran, atau kritik, boleh banget terus di kolom komentar. Saya akan sangat senang membacanya dan mencoba untuk menjawabnya dengan video-video seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton!